Sedikitnya, 100 bungkus takjil gratis dibagikan kepada setiap pengendara yang berhenti di Lampu Merah Simpang 4 Samsat Tanjung ini. Pembagian ini dilakukan belasan muda-mudi Tabalong yang tergabung dalam komunitas utuh diang Tanjung. Soal seorang utuh Tanjung, Gusti Raji Dinur mengatakan, pembagian takjil gratis ini merupakan dukungan dari instansi terkait dan perusahaan di Tabalong. Bantuan pun tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga makanan. Menurut Gusti Raji Dinur, bagi-bagi takjil ini dilakukan untuk berbagi kepada sesama, di mana bulan Ramadan merupakan saat tepat untuk bersedekah, karena setiap amal yang dilakukan di bulan mulia ini diberikan pahala yang berlipat ganda. Kami yang pertama ini adalah diurutan di dalam diri untuk berbagi kesesama, jadi ini kami menjalankan rangkaian tahunan, jadi di mana setiap tahun kami pasti melakukan kegiatan amal seperti membagi takjil, seperti buka puasa bersama dan berbagi sembako ke kaum duafa. Gusti menambahkan, kegiatan bagi-bagi takjil ini salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan komunitas utuh diang Tanjung setiap tahun. Hal selanjutnya, yang pihaknya lakukan ialah berbagi sembako pada kaum duafa dan buka bersama anak panti asuhan. Syarif Hidayat, TV Tabalong, Melaporkan.